Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel F1K Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi speaker dari laptop kita yang tidak bunyi Nah ini kasusnya itu biasanya untuk speaker laptop atau mungkin headset atau handsfree atau apa gitu ya Yang kita colokkan ke laptop kita namun semuanya itu tidak berbunyi ya teman-teman Ini misalnya saya, ini kan saya menggunakan laptop ya teman-teman dan saya coba play seperti ini Coba saya besarkan ya teman-teman seperti ini Nah disini untuk suaranya itu tidak mau berbunyi sama sekali ya teman-teman padahal ini sudah mentok Kemudian untuk volume yang disini juga mentok ya teman-teman seperti itu Nah sebenarnya teman-teman untuk cara mengatasinya itu cukup simple sekali Ini saya contohkan menggunakan Windows 11 ya Namun buat teman-teman yang mungkin menggunakan Windows 10 atau mungkin Windows 7 Atau bahkan yang di bawahnya itu caranya sama saja teman-teman Ini teman-teman bisa klik saja di bagian logo speaker yang ini ya Kita klik kanan seperti ini Ini lewat setting yang pertama yang ini atau mungkin lewat control panel ya teman-teman Kita cari saja yang ini control panel kita ketikkan saja seperti ini Kita buka saja control panel di laptop kita Nah disini silahkan teman-teman pilih saja bagian hardware and sound yang ini Seperti itu lalu kita pergi lagi ke bagian sound Seperti itu ya Nah disini biasanya permasalahannya ya teman-teman Disini biasanya teman-teman itu memilih yang bukan dari speaker laptopnya Misalkan itu adalah digital output atau mungkin sistem virtualen atau bahkan yang lainnya ya Nah disini karena saya itu mencolokkan handset juga jadi disini ada pilihan headphone Nah disini biasanya teman-teman itu memilih yang tadi ya jadi bukan speaker Jadi silahkan teman-teman pilih saja yang speaker dari laptopnya ya Biasanya itu namanya speaker seperti punya saya yang ini ya Speaker ini ada tulisannya Real Tech Audio ini adalah drivernya ya Kalau yang bawah teman-teman yang ini speaker soundtech ini adalah USB mix saya ya teman-teman Kemudian yang bawahnya ini mungkin streaming dari aplikasi yang lainnya Nah disilahkan teman-teman pilih saja yang speaker yang ini Kemudian kita klik saja set default seperti itu Atau mungkin headphone ini apabila teman-teman itu menggunakan headphone di laptopnya Kita klik seperti ini lalu kita pilih set default seperti itu ya Ini saya pilih saja yang speaker seperti itu lalu saya pilih set default Nah disini sebenarnya juga ada dua ini ya Pilih ini adalah monitor saya yang menggunakan HDMI Karena biasanya kalau di HDMI sendiri itu juga ada output speakernya ya Namun kalau monitor sendiri itu biasanya kan tidak ada speaker jadi Tidak akan mengeluarkan suara seperti itu Nah setelah kita pilih seperti ini teman-teman ya Ini saya saja coba kita play Nah langsung bisa ya teman-teman untuk speaker di laptop kita Atau mungkin teman-teman untuk yang mungkin tidak bisa menggunakan control panel Kita bisa menggunakan klik kanan saja di bagian yang ini Logo speaker ya teman-teman seperti itu Lalu kita bisa pilih open volume mixer seperti ini Nah disini itu ada pilihannya ya teman-teman di bagian output device Ini silahkan teman-teman pilih saja di bagian speaker laptopnya seperti itu Ini kan pilihan speaker ada banyak sekali silahkan pilih saja yang sesuai dengan speaker laptopnya Biasanya untuk drivernya itu ada namanya ya seperti ini Ini adalah real tech audio seperti itu ya Kemudian ini juga ada settingan untuk aplikasi ya teman-teman yang bisa mengeluarkan suara di speaker laptop kita Ini 100% semuanya ya Jadi seperti itu ya teman-teman caranya cukup simpel sekali Ini apabila kita pilih speaker sound tech itu sudah pasti tidak akan berbunyi ya teman-teman Karena untuk speaker dari mic yang saya gunakan itu tidak ada speakernya seperti itu Atau mungkin headphone juga teman-teman itu bisa pilih saja seperti itu caranya Nah disini teman-teman silahkan coba apply saja ya videonya Baik itu video MP3 MP4 atau mungkin video download atau mungkin musik gitu ya Atau mungkin seperti saya ini dari YouTube seperti itu Ini sudah kembali normal ya teman-teman untuk speaker laptop kita jadi seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga berafaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya